Selalu waspada terhadap berbagai aksi kejahatan yang kerap terjadikan aneh kesempatan. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria berpura-pura memaksanakan ibadah sholat masjid dan menggasak motor milik jamanan. Aksi pencurian itu pun terekam kamera pengawal CCTV Masjid. Aksi pelaku pencurian di salah satu masjid di Kelurahan Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terkolong nekat. Pelaku yang datang seorang diri menggunakan kain sarung dan baju goko langsung menuju ke tempat wudhu dan berpura-pura ingin sholat. Namun saat melihat situasi di sekitar masjid, di mana warga mulai menunaikan ibadah sholat subuh, pelaku lantas beraksi membawa kabur satu unit motor milik jamaah masjid. Menurut warga, aksi pencurian motor ini sudah terjadi berulang kali. Warga curiga pelaku merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lingkungan masjid. Kini kasus pencurian motor di masjid sudah dilaporkan ke Polsek Bekasi Utara. Polisi akan memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku pencurian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan untuk CSIR TV. Pemirsa aksi pencurian sepeda motor di lingkungan masjid juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ya, dari rekaman kamera CCTV terlihat aksi pelaku membawa kabur motor milik jamaah masjid yang berlangsung sangat cepat dan kurang dari satu menit. Seperti inilah aksi pelaku pencurian motor yang beraksi di salah satu halaman masjid di kawasan Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung, Barat, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan cepat membawa kabur motor milik salah seorang jamaah masjid dengan cara merusak bagian kunci motor korban. Diduga pelaku sebelumnya sudah mengawasi lingkungan masjid dan beraksi setelah menunggu para jamaah masjid melaksanakan ibadah sholat. Aparat Polsek Lembang yang mendapat laporan pencurian ini mengaku Dalam sepekan terakhir sudah ada dua kasus pencurian di halaman masjid di kawasan Lembang. Pelaku menggunakan kunci astak dengan modus dikontak di jebol kemudian motor tersebut dibawa lari dan sekarang kita sedang melakukan penyelidikan di TKP. Kini berbekal rekaman CCTV, polisi masih memburu pelaku pencurian. Polisi juga mengimbau agar pengendara lebih waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraannya. Dari Kabupaten Bandung, Barat, Jawa Barat Bayu Rahman untuk CSIRTV